Persela Lamongan mulai mengambil langkah untuk menyusun pemain yang akan dipakai untuk kompetisi mendatang dan untuk yang pertama dimulai dari posisi penyerang dengan harapan mampu mencetak gol dan memenangkan pertandingan Pemain tersebut merupakan putra daerah Lamongan dan mempunyai nama Rizky Putra Utomo Berikut perjalanan seorang Rizky Putra Utomo yang kerap dipanggil boski sampai bisa menembus kuat senior Persela Lamongan Berasal dari wilayah perbatasan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan yang merupakan domisili dari boski terletak di perbatasan antara Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gersik Dan seperti yang kita tahu selain di Lamongan Di Gersik juga merupakan daerah yang kental akan tradisi sepak bolanya Sehingga memudahkan pemain kelahiran 5 November 1998 ini untuk meneruskan hobinya di bidang sepak bola Mulai bermain bola sejak kelas 6 SD Mengikuti SSB alias sekolah sepak bola yang banyak tersebar di wilayah Lamongan dan Gersik membuat boski bisa memilih mau mengikuti latihan di tempat yang mana Dikarenakan jarak antara kedua pusat kota dari perbatasan daerah relatif sama Hobi tersebut diteruskan sampai boski kelas 3 SMA Mulai masuk klub profesional Setelah lulus SMA Boski mencoba peruntungannya di dunia sepak bola dengan mengikuti klub Liga 3 yang ada di Lamongan yakni Lamongan FC Penampilan apiknya membuat dirinya dipanggil untuk mengikuti Power Prof alias pekan olahraga provinsi untuk mewakili kabupaten Lamongan Sampai pada akhirnya masuk juga dalam skuad persela EPA alias Elite Pro Akademi U20 Baru setelah itu dipromosikan untuk mengisi skuad persela senior Debut Liga 1 melawan Persipura Mengawali debutnya untuk membela persela Lamongan di Liga 1 dengan masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-52 menggantikan pencetak gol satu-satunya pada pertandingan tersebut yakni Ivan Carlos dan waktu itu persela mencoba mempertahankan keunggulan 1-0 dikarenakan Akbar Hermawan terkena kartu merah pada babak pertama dan persela harus bermain dengan 10 pemain sehingga insting seorang striker dari Boski belum begitu nampak karena harus membantu pertahanan Statistik di Liga 1 2021-2022 Pada musim kompetisi tahun kemarin Boski yang merupakan pemain muda kalah bersaing dengan striker asing maupun pemain lokal senior Boski hanya mendapatkan 23 kali kesempatan bermain dengan 598 menit dan mendapatkan 4 kartu kuning lumayan banyak untuk penyerang lokal junior di klub Liga 1 Semoga Boski bisa membawa persela Lamongan berada di kancah tertinggi persepak bolaan Indonesia musim depan dengan mencetak banyak gol Kita tunggu langkah-langkah lanjutan dari manajemen persela Lamongan dalam menyusun tim yang proporsional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.